DKM Masjid Ar-Rahman LNG Tangguh yang ada di Papua yang semoga senantiasa dijaga keselamatannya oleh Allah dan seluruh para karyawan yang senantiasa semoga tidak pernah bosan untuk meletakkan niat di dalam pekerjaan semata-mata ibadah supaya kita mampu memberikan kecukupan pada keluarga kita dengan apa yang Allah halalkan dalam kehidupan kita niat itu merupakan perkara yang ringan tetapi sangat mempengaruhi dari apa yang kita peroleh dan bagaimana posisi kita di hadapan Allah dengan niat yang kita tanamkan siapapun yang mencari akhirat dengan pekerjaan yang dia lakukan dia melakukan pekerjaan itu niatnya adalah ibadah maka Allah akan memberikan kepadanya kecukupan dan kecukupan itu melebihi angka deret yang bisa didapatkan dari setiap nominal harta dan gaji yang bisa diperoleh seorang karyawan ataupun seorang pegawai dan sesungguhnya barang siapa yang mereka mencukupkan dirinya barang siapa yang telah dicukupkan oleh Allah SWT maka sesungguhnya nilai tertinggi pada pencapaian manusia adalah diberikan kecukupan semoga seluruh karyawan LNG dan seluruh karyawan dimanapun berada yang sekarang sedang bersibaku untuk mencari harta yang halal Allah berikan kecukupan berdasarkan niat yang bertenggir pada hatinya tidak ada niatan di dalam pekerjaan kecuali adalah ibadah Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah berhenti walaupun hanya satu detik sekalipun nikmat yang Allah berikan kepada kita bertubi-tubi mengalir deras dalam kehidupan kita sadar ataupun tidak kita sadari makanya orang tidak akan mampu sensitif terhadap nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepadanya sampai dia betul-betul ridho kepada apapun yang telah diberikan oleh Allah orang yang telah ridho hatinya maka dia mampu untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan pada hidupnya dan apa yang Allah berikan di dalam perjalanan hidupnya ketika dia telah ridho kepada Allah Allah mungkin tidak memberikan apa yang selalu kita mau tetapi selalu Allah memberikan apa yang kita butuhkan dan tidak ada perkara kecil dan perkara besar yang ada pada kehidupan kita kecuali semua itu terjadi karena derasnya kenikmatan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita Allah itu sempurna di dalam nama Allah sempurna di dalam sifatnya Allah sempurna di dalam datnya Allah sempurna pula di dalam setiap perbuatannya dan tidak ada celah dan tidak ada aib pada setiap ketetapan dan perbuatan yang Allah berikan kepada setiap makhluknya tanpa terkecuali manusia saja yang kiranya sering berkeluh kesah terhadap setiap kesulitan dan ujian padahal ujian itu hanyalah seujung kuku dibandingkan samudera kenikmatan besar yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita semoga kita senantiasa bersyukur walaupun bersyukur itu tidak mesti menjadikan kuantitas barang kita bertambah tetapi pasti orang yang bersyukur itu kualitas barang yang dia peroleh dan kualitas hidup yang dia dapatkan akan bertambah keberkahannya dan kualitasnya walaupun mungkin secara kuantitas kita tidak bertambah walaupun kita sering bersyukur kepada Allah orang yang bersyukur dengan sepeda yang dia miliki belum tentu dia bisa beli sepeda motor bisa jadi dia sepanjang hidupnya cuma beli sepeda tapi rasa sepeda yang dia miliki melebihi orang yang punya motor ada orang yang punya motor dia bersyukur belum tentu dari motor berubah menjadi mobil bisa jadi rezekinya ya hanya sebatas motor sampai dia meninggal dunia tapi motor yang dia dapatkan melebihi ketenangan mereka yang memiliki mobil ketika yang memiliki mobil memiliki banyak kegelisahan kegelisahan ketika tidak bersyukur yang memiliki mobil ketika dia bersyukur belum tentu dia bisa membeli pesawat bisa jadi memang ya hanya sebatas mentoknya di mobil tapi mobil yang dia dapatkan bisa jadi lebih menenteramkan daripada mereka yang punya pesawat punya jet pribadi ketika yang punya itu tidak bersyukur kepada robnya nah inilah yang menjadikan kita senantiasa memahami betul inilah letak kualitas pada pencapaian apapun yang kita peroleh ketika kita bersyukur orang yang bersyukur datang dari keridoan dan orang yang bersyukur tidak akan pernah membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain yang salah bukan apa yang dicapai oleh orang lain yang salah bukan apa yang didapatkan orang lain tetapi yang salah itu adalah ketika kita suka membandingkan hidup kita dengan orang lain ketika Allah tidak melihat keridoan dan tidak melihat kesungguhan kita di dalam kita bersyukur kepada Allah inilah yang menjadikan kita meminta kepada Allah supaya kita bersyukur dan semoga syukur kita ini bukan syukur pragmatis hanya bersyukur ketika bisa membeli barang yang kita mau hanya bersyukur ketika mendapatkan kondisi yang kita harapkan dan kita ekspektasikan kalau dua perkara itu tidak dia dapatkan maka dia tidak pandai bersyukur kepada Allah ini tentunya adalah syukur pragmatis syukur yang hanya datang dan mengalir ketika mendapatkan keuntungan para ulama sudah menasihati kepada kita semuanya tak terkecuali saya syukur itu tidak boleh hanya ketika kita mendapatkan keuntungan baru ketika mendapatkan mobil, baru ketika mendapatkan rumah, baru kita bersyukur tetapi syukur itu dilakukan pada kondisi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan pada kondisi sedikit dan pada kondisi yang banyak bersyukurlah karena itulah yang akan menjadikan keberkahan pada apapun yang kita miliki ketika kita senantiasa mampu bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita bukankah sudah sering kita menjumpai, bukankah sudah sering kita mendapati ada orang yang gajinya hingga ratusan juta tetapi belum tentu dia merasa tenang pada kehidupannya dan merasa menyenangkan kehidupannya karena ketiadaan di dalam hatinya untuk bersyukur kepada Allah walaupun gajinya ratusan juta istrinya mungkin tidak akan pernah berterima kasih kepadanya karena merasa kurang, karena istrinya memiliki sirkel yang lebih tinggi daripada nafkah yang dia dapatkan dari suaminya akhirnya dia melihat suaminya selalu kurang anak-anaknya tidak pernah merasa cukup karena sirkel anaknya ternyata dipenuhi dengan anak-anak yang lebih banyak uang sakunya daripada uang saku yang diberikan bapaknya akhirnya nafkah ratusan juta menjadi seakan-akan perkara yang menyesakkan tapi beda terkadang kita sering jumpai ada orang yang gajinya hanya gaji UMR tapi ternyata istrinya tersenyum ketika mendapati nafkah dari suaminya anak-anaknya tidak pernah menuntut lebih dan itulah yang disebut dengan kelapangan hati ketika senantiasa kita rida bersyukur Allah akan pasti memberikan kelapangan dalam kehidupan kita inilah yang menjadikan kita berupaya pada kehidupan kita semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap episode kehidupan kita sesungguhnya syukur itu menyenangkan syukur itu menenangkan semoga kita mendapatkan ketenangan kenyamanan pada kehidupan kita dimulai dengan cara kita memperbaiki rasa kesyukuran kita terhadap apapun nikmatnya Allah berikan kepada kita baik yang kecil ataupun yang besar kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita kita pada kesempatan hari ini setelah menyelesaikan dua episode mukaddimah tentang pembahasan ilmu kita masuk mulai pembahasan kitab At-Tafkirah kitab yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala tentunya kita paham betul bahwasannya manusia itu pasti akan melakukan manusia itu terbagi menjadi dua dalam konteks traveling atau dalam konteks safar ada safar yang pertama yang disebut dengan safarun korib ada yang kedua yang disebut dengan safarun pa'id safarun korib itu adalah safar yang kita lakukan ketika kita pindah dari satu tempat ke tempat tujuan yang kita inginkan berapapun jauhnya masih bisa kita perkirakan estimasi waktunya, estimasi jaraknya maka perjalanan yang kita tempuh dari perjalanan dari tempat satu tempat ke tempat lain, dari satu rumah ke rumah yang lain maka itulah yang disebut dengan safarun korib perjalanan yang pendek walaupun mungkin ratusan kilo terbentang walaupun ribuan kilo terbentang tapi selama masih bisa ditentukan estimasi waktunya dan jaraknya dan masih di atas muka bumi maka itu disebut dengan perjalanan yang pendek dan manusia pasti melakukan perjalanan di dalam kehidupannya minimal ke kota sebelahnya atau minimal ke perjalanan-perjalanan yang dia tuju ada yang kedua yang kemudian yang disebut dengan safarun pa'id ada yang kedua yang disebut dengan perjalanan yang panjang perjalanan yang panjang itu adalah perjalanan yang ditempuh ketika manusia menutup mata ketika dia dalam kondisi ruhnya berpisah dari jasadnya dan sudah berpindah ke alam barzah tentunya kita mengerti bahwasannya alam yang dilewati oleh manusia itu ada empat ada alam janin ketika dia berada pada kandungan ibunya ada alam dunia yang mana ketika kita diberikan batas waktu di dalam kita beramal dan diuji dengan kehidupan kita ada alam barzah tempat kita menunggu puluhan tahun hingga ratusan tahun sampai nanti hari kiamat ditegakkan dan yang keempat yaitu adalah alam akhirat kita dan safar yang pa'id, safar yang panjang itu adalah safar yang justru dimulai ketika seseorang itu meninggal dunia dia tidak bisa ditentukan estimasi waktunya, dia tidak bisa ditentukan estimasi jaraknya dan itulah yang disebut dengan safarun pa'id yaitu adalah perjalanan yang panjang tentunya kita paham tidak ada batasan yang paling tipis antara kita dengan kehidupan kematian dan alam barzah kecuali adalah batasan ajar dan kita sering menjumpai apa yang disampaikan oleh para ulama berapa banyak orang yang sehat hidupnya lebih pendek daripada yang sakit dan berapa banyak yang sakit justru hidupnya lebih panjang daripada yang sehat dan sering kita jumpai bagaimana ada orang memakai sepatu di waktu pagi yang melepaskan sepatunya orang lain di waktu siang ketika dia akan dimandikan berapa banyak orang yang memakai gamis ketika di waktu siang yang melepaskan gamisnya orang lain ketika dia akan di kafani berapa banyak orang yang memasukkan kunci motor, kunci mobil dalam satu perjalanan maka yang mencabut kunci mobilnya adalah orang lain ketika mereka sudah bersimbah darah di atas asfal ketika mengalami kecelakaan dan inilah yang kemudian menjadikan kita paham inilah sebuah kenisayaan yang pasti akan terjadi dalam kehidupan setiap manusia yang membedakan antara kita dengan orang lain hanyalah urutan waktu yang telah ditentukan oleh Allah ajalnya dan sesungguhnya malaikat maut itu mendatangi kita dalam satu riwayat dari Hasan al-Bashri rahimahullah ta'ala malaikat maut itu mendatangi kita tiga kali maka ketika mereka mendatangi kita tiga kali maka mereka membawa lembaran-lembaran catatan rezeki yang kita ditentukan oleh Allah kalau catatan rezekinya itu masih ada ditinggalkan nanti dia kembali lagi sampai mendapati catatan rezekinya itu sudah habis barulah nanti akan dimatikan oleh malaikat maut dengan perintah yang sudah ditetapkan ajalnya oleh Allah makanya kalau ada orang ketika meninggal dunia dalam sebuah kabar yang disampaikan oleh Hasan al-Bashri kalau ada orang sudah meninggal dunia banyak orang nangis dari keluarganya disitulah malaikat maut itu masih berada di sekitar para pelayat ketika mereka menangisi jenazah yang baru saja meninggal dunia malaikat maut itu berkata menatap setiap para pelayat yang menangis ketika mereka ditinggalkan orang yang mereka cintai maka malaikat maut itu berkata sesungguhnya jangan salahkan saya saya hanyalah utusan Allah untuk mencabut ruh dari jasadnya karena ajal orang ini telah habis dan rezikinya pun telah habis kalaupun aku tidak cabut ruhnya dan aku tidak cabut ajalnya maka dia pun maka dia tidak akan birnah bisa hidup karena catatan rezikinya sudah habis lalu malaikat maut itu berkata aku akan mendatangi kalian sampai catatan reziki kalian itu habis dan kalian pun akan mati persis sebagaimana orang yang kalian tangisi hari ini maka kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengabarkan kalau lah setiap manusia mampu untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat maut pastilah manusia tidak ada yang menangisi orang lain karena mereka akan menangisi diri mereka sendiri ketika mereka tahu bahwasannya malaikat maut itu datang setiap waktunya sembari membawa catatan reziki yang kita miliki sampai catatan reziki itu habis pada saat itulah dia akan diwafatkan dan dihadapkan kepada alam persaksian yang disebut dengan alam barzah nah inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul paham kita dan kematian itu sangatlah dekat bahkan kematian lebih dekat daripada tali sandal kita berulang-ulang sering saya sampaikan makanya sampai Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwasannya setiap manusia mereka akan diikuti oleh 99 sebab kematian dan kita tidak pernah tahu pada sebab yang keberapa kita akan dimatikan oleh Allah saking dekatnya kita dengan kematian kemudian Rasulullah mengatakan kalau lah setiap manusia sudah melewati batasan umurnya sampai 70 mungkin kemudian sudah sampai tua ketika 99 sebab kematian itu sudah dia lewati dengan selamat dia pun tidak akan pernah mampu untuk menghadapi satu sebab yang akan menghantarkan dia kematian yaitu Al-Harum tua dan rentah itu pun akan mempertemukan dia dengan alam persaksian di alam barzah nah itu berarti yang menjadikan kita harusnya paham tidak ada setiap matahari yang bersinar dan tidak ada setiap malam yang gelap kecuali kita dibayang-bayangi oleh 99 sebab kematian kalaupun kita selamat pada sebab yang pertama belum tentu kita selamat pada sebab yang kedua ada orang yang selamat dari penyakit jantung tapi belum tentu dia selamat dari penyakit diabetes ada yang selamat dari penyakit diabetes tapi belum tentu dia selamat dari kecelakaan ada orang yang selamat dari kecelakaan belum tentu dia selamat dari peristiwa pembunuhan kalaupun ada yang selamat dari peristiwa pembunuhan belum tentu dia selamat dari perkara tenggelam Dan musibah alam yang bisa jadi menimpahnya Dan kata Rasulullah SAW Itu ada 99 sebab Dan manusia itu hanya berpindah dari satu sebab Kepada sebab berikutnya Tanpa kita mengetahui Pada sebab keberapa kita akan dimatikan oleh Allah Karena Allah merahasiakan itu Supaya menjadi ujian pada kehidupan kita Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham Bukan mati yang kita khawatirkan Tetapi bagaimana kondisi ketika kita meninggal dunia Itu yang penting untuk kita harus perhatikan Apa lembaran yang kita tinggalkan Apa amal yang akan tertinggal ketika kita diboyong Menuju ke liang lahat kita Karena kematian itu pasti akan datang Jadi yang kita khawatirkan dan kita takutkan bukanlah kematiannya Tapi yang kita khawatirkan adalah bagaimana kondisi kita ketika kita wafat Dan apa yang kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia Yang tidak mungkin kita hapus Yang tidak mungkin kemudian akan hilang Sekejap mata Tapi akan terus dilihat sama orang Itulah yang lebih penting untuk kita pikirkan Di hadapan Allah ketika proses kematian itu pasti akan datang Makanya orang mu'min itu membenci kematian itu boleh? Tidak boleh membenci kematian Karena pada dasarnya siapapun yang membenci kematian Maka Allah akan lebih benci bertemu dengan dia yang membenci kematian Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam salah satu riwayat yang sahih Makanya dalam satu riwayat yang sahih Sampai kemudian Rasulullah SAW Kemudian mengatakan Siapapun yang senang bertemu dengan Allah Maka Allah lebih senang bertemu dengan dia nanti Sebagaimana dia berangan-angan untuk bertemu dengan Allah Dan senang bertemu dengan Allah Tapi sebaliknya siapapun yang mereka itu benci bertemu dengan Allah Maka sesungguhnya siapapun yang dia benci bertemu dengan Allah Maka Allah lebih benci bertemu dengan dia nanti Sebagaimana ketika hidup di dunia dia benci bertemu dengan Allah Makanya Allah akan menyikapi dan merespon Allah menyikapi kita pertemuannya nanti Sesuai dengan apa yang kita lihat dari kematian Nah siapapun yang senang ketika akan bertemu dengan Allah Dan bertemu dengan Allah itu tidak mungkin Kecuali melewati satu pintu kematian Siapapun yang senang Maka Allah lebih senang berjumpa dengan dia nanti Tapi siapapun yang benci kematian Karena dia terkena penyakit hubut dunia Cinta sama dunia Dia benci pada kematian Siapapun yang benci pada kematian Padahal kematian itu akan memperjumpakan dia dengan Allah Maka Allah lebih benci bertemu dengan dia nanti Makanya membenci kematian itu haram Bagi orang yang beriman dan paham ilmu Takut boleh, benci tidak boleh Makanya kemudian para ulama sampai mengatakan kepada kita Sesungguhnya hatinya orang yang beriman Ketika menyikapi kematian itu berada pada kondisi Diselimuti dua selimut Dengan sifat yang berbeda Ada selimut takut Ada selimut takut yang disebut dengan khauf Ada selimut rojak yang disebut dengan harapan Boleh gak kita takut dengan kematian Karena kita ingat dosa kita Ingat kemaksiatan kita yang begitu banyak Kita khawatir kita akan dimatikan dalam kondisi Kita berlaku dosa Membuka aurat Tidak sempat untuk bertahubat dan lain sebagainya Boleh Kita takut pada kematian ketika kita ingat dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan Maka kemudian itu ketakutan yang diperbolehkan Supaya ketakutan itu memberikan motivasi dan booster kita melakukan ketaatan Tapi ketakutan ini tidak boleh mendominasi Harus diiringi dengan sifat rojak Bagaimanapun takutnya kita pada kematian Kita harus punya sifat rojak Berharap Bahwasannya Allah itu rahmatnya lebih besar daripada murkanya Bahwasannya kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Bahwasannya kita yakin Allah itu maha mengampuni Dan Allah itu maha gofur Yang gofurnya Allah melebihi semua dosa yang dilakukan setiap manusia dari timur ke barat Itu namanya rojak Dan tidak boleh seorang mu'min itu lepas dan putus rojaknya dia kepada Allah Jangan pernah sekali-kali kamu itu mati sampai kamu itu berpasangga yang baik sama Allah Karena cintanya Allah kepada manusia, kepada kita Lebih besar daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya Rojak ini harus ditanam Tapi rojak yang benar Rojak yang juga mendorong kita untuk membenarkan perasangga dengan ketaatan dan ibadah Makanya perasaan seorang mu'min ketika melihat kematian itu berada pada dua kondisi ini Kadang khauf, kadang takut, kadang kemudian kadang khauf, kadang rojak, kadang rojak, kadang khauf Itu bergantian Ketika dia rojak berharap, maka berharapnya dia tidak mengalahkan sifat takut Kalaupun dia sedang takut kepada Allah mengingat dosanya, mengingat masa-masa mudanya Mengingat masa-masa ketaatan, mengingat masa-masa kemaksiatan Maka dia timbul rasa takutnya Rasa takut itu harus diimbangi dengan sifat rojak Dan itulah yang menjadikan kita harus Inilah betapa pentingnya masalah kematian untuk selalu kita renungkan Supaya kita mampu untuk membuat roadmap yang jelas pada kehidupan kita sebelum kematian itu datang Renungkanlah apa yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radiyallahu anhu Umar bin Khattab itu berkata Ketika beliau mendengar ada seseorang itu meninggal dunia Maka kemudian Umar bin Khattab itu berkata Semi'a Umar mata fulan wa mata fulan Sesungguhnya Umar ini terlalu sering mendengar fulan itu meninggal, fulan itu meninggal Ini terlalu sering Dan akan datang satu hari, kata Umar Akan datang satu hari, Umar pun akan dikabarkan bahwasannya dia itu telah meninggal dunia Dan itu menunjukkan sebuah kenisayaan yang pasti terjadi Bukan matinya yang kita khawatirkan Tapi bagaimana ketika kita dimatikan itulah yang penting-penting Dan itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul Betapa memikirkan kematian itu merupakan tanda kehidupan hati kita Dan itulah uniknya Mengingat kematian itu menghidupkan hati Mengingat kehidupan justru mematikan hati Makanya tidak ada guru terbaik pada kehidupan kita kecuali adalah kematian Karena guru itu kalau boleh kita bagi, guru itu ada dua Ada guru yang berfisik, yang mampu kita lihat, yang mampu kita rasakan kehadirannya, mampu kita pegang kulitnya, mampu kita bersalaman Itu guru-guru yang mengajar kita dari kalangan orang-orang yang solih Ada guru yang kedua, yaitu adalah ada guru yang kedua, guru yang tidak kelihatan, tidak bisa diraba, tidak bisa untuk kemudian dipeluk, yaitu adalah guru kematian Berapa banyak orang ketika diberikan nasihat Oleh guru-guru yang bisa dilihat, yang bisa dipeluk Terkadang perkataan-perkataan mereka sering kita anggap menjadi angin lalu Tapi sebaliknya kalau kita mendapati kabar kematian Justru paling cepat kita langsung berubah dan merenungkan apa yang menjadi kehidupan kita ketika kita melihat ada kematian Dan Allah itu mengirimkan pelajaran kematian itu begitu banyak dalam kehidupan kita Orang yang mendapatkan pandemi, yang tiga hari yang lalu masih tersenyum, hari ini tersesak-kesak nafasnya, masuk meninggal dunia Itu kemudian satu pelajaran Makanya kemudian masuk ibu kaumin, ingda kaumin fawait Musibah yang menimpa kepada satu kaum itu terkadang menjadi faedah yang luar biasa bagi kaum yang melihatnya Ada orang yang terkena pandemi, itu kan musibah bagi satu kaum Tapi itu ada sebuah pelajaran bagi kaum yang mampu mengambil pelajaran Kita melihat ada orang yang kecelakaan Yang mana IG story-nya belum selesai tetapi ajalnya sudah selesai Musibah yang menimpannya menjadi pelajaran bagi kita Betapa pentingnya pelajaran dalam kehidupan kita untuk senantiasa mengingat kematian Dan itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham Ada dua kehidupan, ada kehidupan di atas tanah, ada kehidupan di bawah tanah Kita sering memikirkan kehidupan yang enak di atas tanah Tapi kita sering lupa bagaimana kehidupan yang enak di bawah tanah Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang menutup aurat aja belum tentu masuk syurga Apalagi orang yang melalekan Bagaimana kehidupan di dunia ini harus dilewati dengan ujian Dan inilah pentingnya Membicarakan kematian itu bukan materi yang menakutkan Tapi ini merupakan salah satu nutrisi bagi hati Supaya hati kita ini paham Bahwasannya arah dalam kehidupan kita dalam setiap langkahnya itu menuju kepada satu titik pasti Yaitu yang disebut dengan kematian Dan inilah yang kemudian menjadikan kita memahami Berarti ketika kita memilih kitab At-Tad-Kiroh Yang kemudian kita kaji, kita pelajari Ini pada dasarnya untuk menjadi peringatan untuk kita Supaya betul-betul dalam kita ini dalam kondisi hati yang selalu hangat Untuk mengingat kematian pada ujung kehidupan kita Karena itu merupakan sebuah kenisayaan yang pasti akan datang dalam kehidupan kita Ingat, Allah tidak melihat yang lalu Allah melihat bagaimana proses kita nanti mati Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan Innamal a'malu bil khawatim Seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya Karena amalan penutup itu sangat menentukan bagaimana kedudukan seseorang di sisi Allah Bisa jadi ada orang sepanjang hidupnya dia minum khamer Dia pakai narkoba Tapi beberapa waktu sebelum dia mati dia bertobat dengan tobatan nasuhah Maka yang Allah lihat itu ya akhirnya Ada orang sepanjang hidupnya dia membuka aurat terus Tapi beberapa waktu sebelum dia meninggal dunia dia menutup auratnya Maka itulah yang Allah lihat Dan itulah yang kemudian menjadi titik perhatian kita kan Kalau memang Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Bahwasannya Innamal a'malu bil khawatim Sesungguhnya kematian itu Amal itu tergantung bagaimana penutupnya ketika seseorang itu dimatikan Lah inilah yang menjadikan kita pingin Supaya kematian kita yang akan pasti mendatangi kita Dari berbagai macam peringatan yang sudah Allah kirimkan kepada kita Allah tidak mungkin mengirimkan kematian bagi seseorang Kecuali Allah sudah berikan peringatan Itu merupakan perkara yang sudah disampaikan di dalam Di dalam kemudian hadis Di dalam satu ayat Wa qadja aku munadhir Telah datang kepadamu peringatan Peringatan kematian itu apa? Banyak Uban Itu adalah peringatan kematian Badan kita yang sudah mulai ringkeh Itu merupakan peringatan kematian Meninggalnya teman kita Itu peringatan kematian Meninggalnya ibu kita itu peringatan kematian Meninggalnya bapakmu itu peringatan kematian Cuma terkadang hati kita yang terlalu lemah Sampai akhirnya Kita tidak mampu memiliki sebuah alat Untuk menangkap setiap hikmah yang Allah kirimkan Ketika hikmah-hikmah itu menjadi peringatan dalam kehidupan kita Allah itu kalau mematikan seseorang itu sudah Allah kirimkan peringatan Allah kirimkan peringatan untuk bertobat Ayo bertobat Ayo bertobat Ditunggu terus oleh Allah setiap waktunya Makanya Masya Allah Orang yang paling beruntung adalah orang yang sebelum jasadnya mati Hatinya telah kembali kepada Allah dengan bertobat Orang yang paling celaka itu adalah orang yang mereka terpedaya dengan umurnya Jasadnya sudah balik dulu kepada Allah sebelum hatinya balik kepada Allah Jadi sebelum kemudian hatinya balik kepada Allah Jasadnya sudah balik kepada Allah dan akan dimintain pertanggung jawaban yang berat Dari semua yang dilakukan dalam kehidupannya Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita paham gitu Inilah salah satu perkara pencapian yang kita harus kelalu pikirkan dalam kehidupan kita Memikirkan hidup yang enak sudah sering kita lakukan Tapi memikirkan bagaimana proses kematian kita dan bagaimana proses kematian kita nanti dihadapan Allah Maka itu yang terkadang sering luput dalam kehidupan kita Makanya yang paling celaka adalah orang yang belum kembali hatinya sebelum kembali jasadnya kepada Allah Makanya saya teringat ya kalau sudah bicara kematian itu Saya teringat kepada apa yang pernah sering saya sebutkan tentang kisahnya seorang Usman bin Afan Seorang Usman bin Afan itu kalau beliau duduk di samping kuburan beliau itu selalu nangis Tidak pernah seorang Usman duduk di samping kuburan kecuali menetaskan deras air mata Sampai kemudian ada orang memberanikan diri ngomong sama sahabat Usman Wahai sahabat Usman Wahai sahabat Usman Kalau engkau disebutkan tentang masalah syurga dan neraka Belum tentu engkau menetaskan deras air mata Belum tentu engkau deras menetaskan air mata Tapi kenapa kalau setiap kami lihat engkau duduk di samping kuburan itu selalu deras air matamu Maka pada saat itu Usman bin Afan lalu menjawab Maka kemudian sahabat Usman lalu berkata Sesungguhnya kuburan itu merupakan terminal pertama diantara banyak terminal yang akan dilewati setiap manusia Karena manusia itu nanti melewati banyak terminal Ada terminal barzah, ada terminal dibangkitkan dari kubur, ada terminal di masyar Ada terminal bagaimana mereka bertengkar, ada terminal ketika nanti disidang oleh Allah di dalam hisab Ada terminal pembagian kitab Ada terminal mi'izan, ada terminal haut, ada terminal sirat, ada terminal kontorah Itu panjang terminal yang akan dilewati manusia itu terminal yang panjang Dan itu ditentukan oleh amal kita yang singkat Jadi amal kita 20-30 tahun, engkau menutup aurat, engkau menjaga diri dari yang haram Engkau kemudian bangun ketika terdengar suara anten, engkau mendatangi masjid Hanya 20-30 tahun semenjak balik kemu Itu akan menjadi sebuah pegangan dalam perjalanan yang sangat panjang Saking begitu rahmatnya Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ridhanya Makanya kemudian sahabat Osman tadi mengatakan sesungguhnya kuburan itu merupakan terminal pertama Dari banyak terminal yang akan dilewati setiap manusia Siapapun manusia yang dia sudah selamat pada terminal pertama setelah kematiannya itu langsung dilapangkan oleh Allah kuburannya Maka urusan-urusan setelahnya itu pada setiap terminal yang akan dia lewati itu akan menjadi mudah Tapi siapapun manusia yang tidak selamat pada terminal pertama ketika kematiannya su'ul khotimah Kematian su'ul khotimah itu apa sih? Kematian membawa dosa Membawa dosa khamar Membawa dosa bagaimana tidak taas sama Allah Membawa kemaksiatan Dan seluruh perkara yang lainnya Dan siapapun mereka yang matinya dalam kondisi su'ul khotimah Atau dalam kondisi yang buruk walaupun di mata manusia tampaknya baik Tapi baik dan buruk itu di mata Allah itu sesuai dengan syariat Bukan di mata manusia Tapi siapapun yang meninggal dalam kondisi yang buruk kata Rasulullah Maka kemudian dia diadab dengan adab kubur Maka urusannya setelah itu akan menjadi lebih susah Kenapa? Di terminal pertama saja sudah sulit Apalagi di terminal-terminal berikutnya Makanya inilah yang kemudian kita harus paham betul Bagaimana kemudian ini merupakan sebuah hal Yang sudah diingatkan Rasulullah s.a.w. sering dalam kehidupan Supaya kemudian kita betul-betul faham Bagaimana perjalanan kita berikutnya itu harus kita kaji dengan ilmu Kita mau pergi ke Jerman, ke Jepang Orang yang mendapatkan biasa suah Jepang dan Jerman itu Biasanya mereka harus di training dulu satu buah bulan Baru kemudian dia pergi ke Jepang, ke Jerman, ke negara-negara yang mereka tuju Saya punya saudara Pergi kemudian ke Jerman, ada yang ke Jepang Itu di trainingnya dua bulan, tiga bulan Hanya untuk pergi ke Jerman dan ke Jepang Ternyata membutuhkan training yang panjang Sampai dua bulan, tiga bulan pengenalan Bagaimana psikologi orang-orang di sana Bagaimana kemudian cuacananya Bagaimana bahasanya Hanya untuk pergi ke Jepang dan Jerman Atau negeri-negeri yang dituju ketika mendapatkan biasiswa Kalau lah kamu ke Jerman, kalau lah kamu ke Jepang Ternyata kamu membutuhkan training, kamu membutuhkan pengenalan Ada ospek misalkan kayak mahasiswa baru Ada sebuah training yang dilakukan Supaya kamu tidak kaget ketika menginjakkan kaki di negara tujuan Ketika kamu belajar dan bekerja Apalagi dalam perjalanan kita di alam barzah Itu tentunya lebih membutuhkan ilmu pada kehidupan kita Kita membutuhkan ilmu Supaya betul-betul kita faham apa sih yang kemudian kita lakukan Apa yang kemudian kita kerjakan Bagaimana kita mengenali kematian Tidak bisa orang itu tiba-tiba sepanjang hidupnya Tidak pernah memperlihatkan keislaman Tidak pernah mempersiapkan bekalnya menuju kepada kematian Tidak pernah memperlihatkan tobatnya kepada Allah Tiba-tiba mati terus kemudian mendapatkan kebaikan Tidak bisa kayak gitu Orang yang berhati-hati aja belum tentu selamat Kok apalagi yang tidak berhati-hati Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya Harus mengkaji Berarti kemudian kita mengkaji kitab At-Tad Kirah ini Merupakan materi yang wajib Materi wajib ini Pada kehidupan nutrisi hati kita Karena hati itu butuh nutrisi Kalau tidak Kita ini akan merasa hidup seribu tahun Dan baru akan terhenyak ketika kematian datang kepada kita Tiba-tiba barulah setiap manusia itu yang berbuat dosa itu nanti terhenyak Siapa orang yang terhenyak itu? Orang yang merasa umurnya masih seribu tahun Dan dia masih melakukan kemaksiatan Dan merasa aman dari siksanya Allah ketika melakukan dosa Pada saat itulah Allah putus ajalnya Dan tidak ada lagi tempat kembali Dia melakukan dosa Dia merasa umurnya nanti masih seribu tahun Lalu kemudian dia terpedaya melakukan dosa itu Tanpa dia merasa ketakutan Berbuat dosa kepada Allah Yang bisa mengirimkan hukuman Dan bisa mengirimkan ajal itu kapan saja Ketika tiba-tiba ajal itu datang Terhenyaklah Dan terbelaklah matanya Ketika dia sudah berada di alam barca Dan ini adalah sebuah faedah untuk kita Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita agaknya faham Berarti membicarakan kematian ini merupakan salah satu perkara Yang harus dihadirkan Kita kaji kematian Kita pelajari kematian Mana yang perlu kita lakukan Mana yang tidak perlu kita lakukan Apa yang terjadi pada urusan barca Apa yang terjadi pada urusan ruh kita Pada urusan alam barca Kan kita harus pelajari Supaya tidak setiap orang itu berat ngomong Dengan perkara-perkara yang tidak dia pelajari Kadang-kadang kan hari ini Kadang-kadang bingung ya Orang tidak pernah belajar Tapi giliran ngomong Ngomongnya itu seakan-akan dia belajar panjang Kita harus mempelajari Perjalanan kita menuju kematian itu bagaimana Karena dengan mengingat kematian itulah yang akan menjadikan hati kita hidup Saya masih ingat ada salah satu tayangan Youtube Ada seseorang itu hijrah Tapi alasan hijrahnya itu beda dari yang lain Dia ditanya kenapa kamu hijrah Tinggalkan kemaksiatan Dosa gitu Yaitu ketika dia memandikan mait Ketakutan dia Dia begitu ketakutan gitu Ketika memandikan mait Dari ketakutan pada kematian itulah Yang akhirnya merubah kompas hatinya Menuju kepada Allah Padahal sebelumnya dia tidak pernah berfikir kepada Allah Memang Allah jadikan kematian itu menjadi keberkahan kok Bagi mereka yang tahu apa hikmahnya Allah memberikan kematian dalam kehidupan manusia Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya tertuntut Kita harus bicara tentang kematian Kita harus mempersiapkan Supaya Allah memantaskan kita mendapatkan khusnul khatimah Bisa jadi ada orang tidur tapi kematiannya khusnul khatimah Kenapa? Karena dia tidurnya karena ingat Allah sebelum dia tidur Dan dia tahu bahwasannya dia dekat dengan kematian Maka dia akhirnya tidur Kemudian dia istighfar dulu kepada Allah Tidur Meninggal ketika tidur Di mata manusia tampaknya bukan mati khusnul khatimah Tapi di hadapan Allah khusnul khatimah Kenapa? Ketika sebelum tidur dia ingat kematian Dan dia beristighfar Atas dosa yang dilakukan sebelum dia memenjamkan mata Jadi kalau orang Sudah betul-betul memiliki referensi tentang kematian Itulah yang akan menjadikan Kita mampu mengatur alur kehidupan kita Selalu memikirkan apa sih amal yang kira-kira bermanfaat Dan menjadi investasi akhirat kita Jadi jangan kemudian kita bicara kematian itu hari ini Jangan belajar agama itu dari infotainment Jangan belajar agama dari tempat-tempat yang memang Tidak memahami tentang hakikat kematian Inilah pentingnya kita memahami kematian Nah inilah yang kemudian menjadikan kita Membahas kitab At-Tadkirah Kitab ini disusun oleh Imam Al-Qurtubi Yang kemudian nanti akan kita bahas Kita akan bahas bagaimana orang ketika sakit Boleh tidak mengharapkan kematian Itu dibahas dari awal Bagaimana kemudian tanda iman Orang ketika meninggal dunia Kemudian apa itu delegasi-delegasi Malekal Mahmud Sebelum kematian itu datang Ini semuanya dibahas oleh Imam Al-Qurtubi Supaya menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Materi ini Sudah disusun oleh Imam Al-Qurtubi Dirapikan oleh beliau Dan inilah yang akan kita pelajari InsyaAllah Jadi kalau kita akhirnya memilih materi ini Lewat panitia yang memilih materi At-Tadkirah Pemilihan materi At-Tadkirah ini Bukan untuk menjadi horor Tapi justru untuk menghidupkan hati kita Saya teringat ya Ada seorang Buddha yang merasa hatinya keras Datang kepada Ibunda Aisyah Ya Aisyah tu Dia itu berkata kepada Aisyah Toshteki ankos watikol biha Dia itu bercerita tentang hatinya yang keras Lalu saat itu Ibunda Aisyah itu Tidak ngomong panjang lebar Ditanya sama Buddha itu Gimana sih hati saya bisa lembut Wahai Aisyah Maka pada saat itu Aisyah itu tidak ngomong panjang lebar Aisyah cuma berkata Udhkuri Al-Mauta Tariku kol bagi Empat kata Udhkuri Ingatlah Al-Mauta Kematian Tariku Lembut Kol bagi Hatimu Hatimu akan lembut Ya Karena mengingat kematian itu apa Obat bagi setiap orang Mengingat mati itu obat bagi yang kaya Mengingat mati adalah obat bagi si miskin Orang kalau kaya raya Tidak ingat mati Dia akan menyombongkan Dan jumawat dengan semua pencapaian materi dan finansial yang dia beroleh Tapi kalau dia ingat mati Dia akan tahu bagaimana menempatkan hartanya di tempat yang terbaik Dan tidak ada tempat yang terbaik Kecuali menitipkan di jalan Allah Karena Allah tidak pernah menyanyiakan titipan seorang hamba Kalau dia miskin mengingat mati itu juga kemudian obat Kenapa? Dia tahu Semua kebadian yang dia rasakan dalam hidup hanya bertahan sampai mati Kalau dia taat kepada Allah Dia beriman kepada Allah Dia beribadah kepada Allah Semua alur yang dia lewati pada kehidupan itu hanya berhenti penderitaannya ketika mati Makanya kelembutan hati itu tergantung pada kematian Orang itu tidak mungkin akan mengolok-ngolok syariat Allah Tidak akan mungkin menghina ibadah Tidak akan mungkin melakukan kemaksiatan Kalau ingat mati Karena mengingat kematian itu adalah kekuatan Dan mengingat kematian itu adalah obat Nah itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya Kita membahas kitab At-Tadkirah ini Kita akan bahas Dan ini merupakan mukaddimah kitabnya Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya Kita sudah mulai memasuki pembahasan yang pertama Pembahasan yang pertama itu Boleh nggak? Berharap mati itu boleh nggak? Saya ingin mati ya Allah Matikanlah saya Boleh atau tidak? Itu ditempatkan oleh Imam Kutubi Pada pembahasan yang pertama pada kukunya Dan kita akan bahas itu Dan kita juga akan bahas Orang yang tidak takut mati itu ada tiga Siapa ini? Orang yang tidak takut mati itu ada tiga Siapa kelompok pertama? Siapa kelompok yang kedua? Siapa kelompok yang ketiga? Itu yang kita bahas Tadi Pak Safrisal sudah mengingatkan Materi disampaikan 45 menit Ini sudah lebih dari 45 menit Saya mohon maaf Agak ngambil waktunya Kita Saya tepati Sekian dulu materi kita Tema yang kita bahas Baru mukaddimah Dan kita akan lanjutkan Dengan tanya jawab Saya serahkan kembali kepada Pak Safrisal Alhamdulillah Yang pertama Baru mukaddimah Baru mukaddimah Saat safar saya berkendaraan Selalu menasihati agar disetel Muratul Al-Quran Karena saya meyakinkan ini Bahwa musik itu haram Tetapi terkadang suami dan anak-anak Mengganti dengan musik Karena muratul Al-Quran Muratul Al-Quran Insya Allah Tidak dosa Karena Karena itu bukan pilih hanya ibu ya Kalau bukan pilih hanya ibu Maka tidak dosa Insya Allah Semoga Allah Memberikan hidayah kepada kita Semuanya di dalam kebaikan Terutama di dalam masalah pendengaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Afwan Ustaz ingga bertanya Bagaimana tips Untuk senantiasa istiqomah Dalam bersabar Dan bersyukur Mesti Setan selalu membisiki hati kita Hingga terkadang diri ini Hingga terkadang diri ini Hingga terasa lelah Atas segala yang terjadi dalam kehidupan Dan bagaimana Cara kita untuk selalu Menguruskan niat kita Kena Allah Ta'ala Terkadang Badaan setan yang masih Menguasai diri kita On Pencerahannya Ustaz Warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya Kajian tentang melembutkan hati ini Kajian cukup panjang Bapak Dan saya sudah sering menyampaikan Di banyak kesempatan Tapi saya singkatkan saja Ada dua hal yang penting Untuk kita perhatikan Satu Jangan pernah putus Dari majelis ilmu Karena majelis ilmu itu Selalu memberikan kita insight Memberikan kita hikmah Memberikan kita refleksi Dan perenungan Walaupun mungkin materinya Sudah pernah kita dengar Ada orang yang kadang-kadang Menyombongkan diri Entah sadar atau tidak Sadar gini Materinya sudah tahu saya Jangan gitu Kaji Karena bisa jadi Tetap kamu akan mendapatkan Keberkahan dari apa yang Kamu pelajari Ilmu itu ibarat air hujan Air hujan itu apa sih Fungsinya apa sih Pak Sabri Pasti tahu Fungsinya air hujan itu kan minimal dua Menumbuhkan yang mati Membasahi yang kering Ini di Bekasi Ini hujan terus Moga-moga tanda berkah Maka kemudian ilmu itu Kayak air hujan Menumbuhkan yang mati Menumbuhkan yang mati Membasahi yang kering Yang mati pada jiwa kita Yang kering pada hati kita Makanya perhatikan kan diri kita Kalau habis ngaji itu Selalu ada peningkatan Dua tiga harilah minimal Lalu pelan-pelan turun lagi Nanti naik kembali ketika Mendapatkan insight lagi Itulah namanya ilmu Ilmu itu Akan memberikan kepada kita Buster dan penguat Untuk selalu bersyukur Dan bersabar Dalam setiap kondisi Yang kita lewati Yang kedua Jangan pernah jauh-jauh Dari orang yang taat kepada Allah Dan sifatnya itu Jangan menunggu bola Menjemput bola Masyarakat Jakarta ini Kadang-kadang ya Termasuk mungkin saya Kadang-kadang kalau kita ini Tidak ada komitmen Untuk mendekatkan diri kita Keluarga kita Kepada orang soli Ya kalau liburan Ya liburan ke destinasi Wisata Ya akhirnya Hati kita susah Mendapatkan kelembutan Sekali-kali pergilah Ketempat orang soli Ketempat orang-orang yang taat Kepondok Ketemu ustad Ketemu guru-guru Di pondok Dengan kehidupan yang bersahaja Itu penting Penting banget Ya Dan kita tidak bisa Menunggu bola Harus menjemput Kesempatan Imam Imnokoim itu Lagi resah Kalau beli lagi gelisah Dia bergegas Dia langsung pergi Dia menemui gurunya Dan melihat gurunya itu Sudah menambah Keimanan dan ketatan Kadang-kadang itu Kita harus berani Berkata Berhenti dulu Aktifitasnya Pergilah kita Ketempat orang-orang Yang mereka itu Betul-betul Menyalami kehidupan Dengan wahyu Dan menjalankan Kehidupan dengan sunnah Sekarang itu Media sosial Media publik Selalu nyajikan Apapun Dan memaksa kita Untuk memahami Apa yang mereka katakan Dan memaksa kita Untuk kemudian Menerima apa yang mereka katakan Yang akhirnya kita Tidak pernah tahu Akhirnya kita Tidak pernah sadar Hidup kita ini Sudah sejauh apa Dari wahyu Dan hidup kita ini Sudah sejauh apa Dari syariat sunnah Obatnya Datangin orang solih Datangin orang yang taat Dan berusaha terus Kalau memang belum bisa Ketemu lagi kapan Kalau belum bisa Tanya lagi kapan lagi Ya karena apa Ya karena memang Untuk mendapatkan kebaikan Memang tidak mudah Kan kita disuruh sabar Sama orang yang taat Sabar itu bukan hanya Sama pendosa Disuruh sabar Sama orang yang taat Kenapa sabar Sama orang taat Karena ilmunya kita Beda dengan ilmunya dia Hikmahnya kita Beda dengan hikmahnya dia Makanya kemudian Banyak orang Kadang-kadang itu Tidak sabar Sama orang taat Terutama ketika Yang taat Tiba-tiba ada sesuatu Yang tidak menyenangkan Bagi dia Oh langsung Dia jauh Sabarlah Sama orang taat itu Dalam kemudian upaya kita Untuk mendekatkan diri kita Dengan mereka Dekati Dengan mereka Datangin Berhenti dulu Aktifitasnya Selami Saya itu Datang ke pondok Lihat para santri Dulu ketika kita Bayangkan para santri Kemudian mereka Betul-betul Seakan-akan dunia Tidak ada harganya Bagi mereka Kita melihat para ustad Yang gajinya Cuma 700 ribu 500 ribu Sebulan Hidup bersama Dengan mereka Itu penting Untuk kita Penting banget itu Itu sangat-sangat Teramat Penting banget Karena apa? Karena kita Akhirnya itu Disuguhi terus Tontonan Media sosial itu Itu memaksa Kita untuk Nerima Maka buktinya Dibuat bagaimana Bahasa algoritma Selalu mempertemukan Apa yang kita klik Itu kita ini Sebenarnya sudah dirancang Kalau kamu gak suka ini Mungkin kamu suka yang ini Kalau kamu gak suka yang ini Mungkin kamu suka yang ini Kalau kamu gak suka yang ini Orang ini Mungkin kamu suka yang ini Tapi linknya sama itu Bahasanya sama Algoritmanya Lama Lama Memandang itu Hilang itu Kemudian hati kita Di dalam kebaikan itu Jadinya hilang Makanya Kemudian Ini yang kemudian Menjadikan kita Harus memahami Bagaimana Kemudian Kita ini harus Selalu Menjadi Orang yang Memahami tentang Pentingnya untuk Meningkatkan kualitas Hati kita Allah alhamdulillah Alhamdulillah Berharap 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 masih Yang seolah Kajian ini akan Rutin berlangsung Setiap Pekan Awal bulan Mudah-mudahan Terima kasih Bersama Bersama Amin Insyaallah Kajian Para santri Kami Bersama Pertama ini Kedua ini Oh materi buku ini Hari ini Oh materi buku ini Pada hari ini Insyaallah itu Nanti kita akan Lakukan bersama Dengan tim Hari ini tim Lagi sibuk Sekali Menyempah Mersiapkan The Day After You Die Dan alhamdulillah The Day After You Die Ini hampir 6.000 Yang mendaftar Dan kita Pada kesempatan Di bulan November ini Sebenarnya kita Sedang Mengadakan Samila Gala Premier The Day After You Die Ada beberapa Ada majelis ta'lim Yang selama ini Kajian rutin Bersama kita Kita undang Perwakilan-perwakilan Dari setiap majelis ta'lim Untuk menyaksikan Bagaimana Hari yang pertama Dari Samila Seri Yang keempat The Day After You Die Dan Masyaallah ya Sampai Hari yang kedua Banyak sekali Yang kami undang Dari para undangan Dari berbagai majelis ta'lim Yang menyaksikan Spoiler Hari yang pertama D-1 nya Banyak yang Masyaallah Banyak yang ternyuh Banyak yang Terpesona Banyak yang Di dalam hatinya Rasa takut Tumbuh Dan ini Masyaallah ya Ini sebuah Sebuah Hal yang Membahagiakan Itu Tanpa Menafikan Ikhtiar kami Supaya tetap Dijaga niatnya Oleh Allah Ya Makanya Masyaallah ya The Day After You Die Ini D-1 nya saja Sudah banyak Membuat orang Yang sudah melihat itu Banyak yang mendapatkan Faedah gitu Dan Semuanya kembali kepada Allah Apa yang dilakukan tim Dilakukan kita Berjibaku selama 1 bulan Shooting nya itu Satu bulan Ya Materinya 16 kali Pertemuan Tapi Masyaallah Sudah banyak yang Kemudian Sudah banyak yang Kemudian Bisa menjadi Kebaikan Untuk mereka Antum-antum juga Pastikan bahwasannya Antum Nanti juga Ikut bersama-sama Dengan kita Dengan kita Mengkaji The Day After You Die Barang-barang Yuk Kita bersama dengan Ribuan orang Belajar Kita tak akan Sanggup untuk Belajar sendirian Ya Inilah yang menjadikan Saya Berharap Semoga Antum-antum Segera mendaftar Sebelum kami tutup Ya Sebentar lagi Mungkin akan kami tutup Setelah terpenuhi Kuota yang telah kami Tetapkan Ya Makanya Semoga Allah Memberikan keberkahan Untuk kita semuanya Dan tentunya Saya juga Berharap bahwasannya Kapan ada Flash sale lagi Mungkin nanti Di pertengahan Bulan November Mungkin ada Flash sale lagi Dan ini Yang kita sharing Pada kesempatan Hari ini Semoga Allah Memberikan Kekuatan Untuk kita Jangan lupakan Tim Jangan lupakan Istri kami Di dalam Kemudahan Persalinannya Semoga Allah Memberikan keberkahan Dalam setiap Urusan kita Selalu Senang menyapa Semuanya Para santri Dan para santri Wati yang Selalu Tidak pernah Lelah Berkomitmen Untuk mencintai ilmu Dipertemukan Dengan orang Yang mencintai ilmu Itu Sebuah Nugrah Paling besar Yang saya Rasakan Dan semoga Setiap Kebersamaan Kita Di Taman Taman ilmu Secara online Ataupun Kajian Pagi-pagi Kajian Samila Seris Maka Moga-moga Itu akan Menjadi Sebuah Perkara Yang akan Memadamkan Api neraka Kelak Dan itulah Harapan Dari semua Komitmen Kita Antum-antum Ini luar biasa Ada ibu-ibu Yang mungkin Sudah tidak Lagi muda Ada yang masih muda Ada yang belum Menikah Ada yang sudah Kerja Itu semuanya Luar biasa Jadilah Kalian itu Duta-duta ilmu kami Duta-duta Samila Walaupun kami Tidak bisa Memberikan Pimpin khusus Ayo Sama-sama Kita share Seluas-luasnya Setiap Apa yang Kita Setiap Konten-konten Ilmu Supaya Ini akan Menjadi Kebaikan Dalam kehidupan Kita Memang Mendapatkan Keluarga Di antara Keramen Umat itu Satu hal yang Sungguh Sangat Menyenangkan Dan ini Merupakan Sebuah Kenikmatan Yang Wajib Kami Syukuri Semoga Kalian Senantiasa Diberikan Keberkahan Oleh Allah Sekali lagi Mungkin Di antara Lapan ratus Yang Mungkin Masih online Tadi Sempat Seribu Semoga Kalian Menjadi Duta-dutanya Ilmu Samila Walaupun Walaupun Kami Tidak Bisa Memberikan Pin-pin Khusus Kami Tidak Bisa Ngasih Pin-pin Khusus Tapi Jadilah Duta Muka-muka Nanti Kita Bisa Lebih Manage Lagi Supaya Da'wah Samila Itu Lebih Terapi Lagi Lebih Terstruktur Lagi Dan Supaya Kalian Para penuntut Ilmu Adalah Orang Yang Bisa Kami Muliakan Dalam Segala Ikhtiar Kalian Ketika Kalian Tidak Pernah Kehilangan Dahga Untuk Mencari Ilmu Dan Kebenaran Barakallahu Fikum Allah Merahmati Kalian Allah Memberkahi Kalian Dan Kalau Kondisinya Membaik Moga-moga Yang Dikhuatirkan Bahwasannya Di Akhir Tahun Nanti Ada Pandemi Yang Ketiga Moga-moga Itu Tidak Terjadi Maka Kita Berdoa Yang Banyak Kepada Allah Kalau Nanti Kita Ngelewatin Akhir Bulan Desember Dalam Kondisi Yang Masih Baik Hari Ini Mungkin Berarti Tahun Depan Kita Sudah Bisa Mulai Kajian Offline Saya Bisa Mendatangi Setiap Kota Besar Kita Mengadakan Kajian Satu Hari Penuh Bukan Kajian Tanplik Akbar Tapi Betul Kajian Yang Sudah Runut Dari Pagi Sampai Sampai Kemudian Sore Itu Yang Menjadi Keinginan Saya Untuk Mendatangi Tempat Kota Kota Besar Nanti Bersama Dengan Seluruh Para Santri Dan Para Santri Wati Yang Tersebar Di Banyak Kota Menyapa Umat Itu Adalah Bagian Dari Sebuah Kebaikan Karena Bisa Jadi Di Antara Ribuan Orang Yang Mendoakan Kita Ada Salah Satu Di Antaranya Pemilik Doa Yang Mustajib Yang Tidak Pernah Kita Sadari Mungkin Orang Yang Tidak Dikenal Mungkin Kalau Datang Tidak Dijemput Kalau Pulang Tidak Diantar Tapi Bisa Jadi Mereka Justru Doanya Paling Terkabul Di Sisi Allah Dan Paling Nyaring Di Sisi Allah Senang Sekali Semoga Kita Akan Ketemu Semoga Pandemi Ini Tidak Datang Kembali Tidak Ada Gelombang Dua Gelombang Tiga Allah Berikan Keberkahan Allah Berikan Penjagaan Marilah Kita Banyak Berdoa Semoga Kondisi Kembali Normal Kita Semakin Meramaikan Majelis Majelis Ilmu Kita Semakin Meramaikan Rumah Rumahnya Allah Ya Dan Semoga Allah Memberikan Kebaikan Dalam Setiap Urusan Kita Bagi Yang Masih Punya Orang Tengahnya Surga Bersama Orang Tuanya Bagi Yang Masih Punya Suami Maka Mintalah Keridoan Darinya Karena Keridoan Darinya Itu Pintu Tengahnya Surga Bagi Yang Punya Istri Jadilah Orang Yang Tidak Pernah Berhenti Belajar Memahami Kondisi Seorang Yang Telah Menjadi Ibu Dari Anak Anak Kita Kalau Kita Menjadi Orang Yang Hafal Quran Semoga Terjaga Hafalan Quran Kalau Kita Ada Orang Yang Bekerja Semoga Terjaga Niatnya Bahwasannya Pekerjaan Itu Bukan Mendapatkan Gaji Tapi Mendapatkan Keberkahan Di Sisi Allah Dengan Kita Bekerja Semoga Allah Memberikan Kebaikan Dari Segala Macam Sisi Senang Sekali Berjumpa Dengan Semuanya Untuk Hari Senin Dan Selasa Tidak Ada Kajian Ini Hari Libur Senin Dan Selasa Itu Hari Saya Bersama Keluarga Nanti Mulai Ada Kajian Online Lagi Hari Rebu Kemis Jumat Sabtu Dan Ahad Hari Senin Dan Selasa Off Untuk Keluarga Untuk Tim Banyak Yang Kita Bicarakan Barakalafikum Yang Belum Mendaftar Segala Mendaftar Uang Yang Antum Bayarkan Tidak Usah Khuatir Bukan Untuk Memperkaya Saya Uang Yang Antum Bayarkan Itu Jadilah Ini Jadilah Studio Jadilah Setiap Apat Rumah Yang Kita Linikan Rumah Dakwah Jadilah Semua Peralatan Supaya Memberikan Yang Terbaik Untuk Kalian Dari Umat Kembali Kepada Umat Karena Umat Berhak Mendapatkan Audio Yang Baik Mendapatkan Visual Yang Baik Program Program Yang Terbaik Dan Itu Salah Satunya Dari Apa Yang Kalian Berikan Tanpa Kalian Sadari Ketika Kalian Bergabung Di Samila Series Feedback Kami Kembalikan Dalam Yang Bisa Memuaskan Daga Keilmuan Kalian Barakallah Fikum Senang Sekali Bersumpah Kita Bersumpah Pada Kesempatan Bagi Yang Belum Mendaftar Silahkan Lihat Aja Di Ini Di Bawah Sini Ada 08 57 751 500 57 Ini Merupakan Pendaftarannya Barakallah Fikum Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Tetap Baik Semuanya Jangan Ada Yang Berpikir Mati Bunuh Diri Apapun Beratnya Masalah Karena Beberapa Kali Saya Mendapatkan DM Saya Pengen Mati Bunuh Diri Jangan Mati Bunuh Diri Kamu Akan Mendapati Kondisi Yang Lebih Berat Daripada Kondisimu Ketika Hidup Tetap Yakin Dan Ridha Kepada Allah Senang Sekali Wassalamuala Nabi Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bi Ux Ux Uy Ux 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 Terima kasih telah menonton!